di kesempatan di video kali ini kita akan membuat atau mengubah lampu yang biasa ini menjadi luar biasa banget dan pastinya sangat tanggih dan pastinya mantap sekali mantap sekali pokoknya teman-teman semua wajib mencobanya seperti apakah tutorialnya langsung saja kita simak video yang berikut ini yuk langsung saja pertama pastinya disini kita siapkan sebuah lampu led 5V disini saya sudah menyediakan link pembeliannya ada di kolom deskripsi di bawah video ini sensor lampu LDR nah ini mantap banget dan pastinya harganya sangat murah meriah keren banget ya komponennya sangat simpel sekali saya juga sudah menyediakan link pembelian ada di kolom deskripsi ya mantap sekali oke di depan disini ada sensor LDR nya dan untuk alat selanjutnya disini kita bisa langsung siapkan juga ya untuk model sensor LDR seperti ini lalu disini kita bisa butuhkan yang namanya yaitu adalah ini nah ini adalah relay 5V 1 channel nah ini mantap banget dan pastinya ini sangat murah juga dan pastinya alatnya sangat canggih relay 5V 1 channel disini untuk link pembelian saya sudah menyediakan link pembelian ada di kolom deskripsi di bawah video ini mantap sekali untuk komponennya seperti ini ya sangat simpel sekali dan setelah semua dikumpulkan ya disiapkan disini langsung saja kita rangkai ya disini ada yang namanya kutu positif ada VCC ada negatif atau ground dan DO out dan input dan ini kita tinggal pasang seperti ini saja ya untuk sama saja VCC ke VCC ground ke ground dan DO ya ke DO jadi kita tinggal mencerapatkan dibariskan di jejer-jejerkan seperti ini ya jadi sangat mudah dengan sinya gampang sekali langsung saja kita solder setelah disolder kalian siapkan kabel USB seperti ini ya sebagai power supply nya dan juga kabel kecil seperti ini langsung saja kita langsung sambung kabel kecil di bagian VCC atau yang positif seperti ini ya bro ya jika sudah langsung saja kita bisa langsung jumper ke dalam COM ya atau COM kita langsung buka bautnya dan kita tinggal masukkan kabel di jumper seperti ini setelah itu kita bisa langsung kencangkan bautnya kembali oke oke lanjut jika sudah kalian langsung ambil untuk kabel dari lampu 5V tadi ya yang merah kita pasang langsung di NO ya yang merahnya adalah kutu positif langsung kita masukkan di bagian NO atau normally open jika sudah kita kencangkan untuk bautnya seperti ini ya oke langsung saja kalian ambil yang bagian negatif lampu 5V tadi kita sambung di bagian GND atau bagian groundnya seperti ini tetap jika sudah kalian bisa langsung ambil kabel dari yang tadi ya yang kabel supply nya tadi untuk power supply nya kita menggunakan kabel charger bekas tadi langsung saja kita pasang yang merah kita pasang di VCC yang hitam kita pasang di GND atau ground jika sudah langsung saja colokkan untuk power supply nya kita menggunakan charger 5V nah ini kita bisa menggunakan charger HP seperti biasa biasanya saja ya oke langsung kita colokkan di stop kontak seperti ini jika sudah sudah selesai dan ini langsung saja kita praktekkan saja untuk hasilnya seperti ini mantap sekali kan oke kita langsung coba saja ini adalah sensor lampu otomatis jika ada cahaya lampu akan mati jika tidak ada cahaya lampu akan otomatis hidup seperti ini oke langsung saja kita coba tutup sensor LDR nya ya langsung kita tutup jika lampu ditutup untuk lampu otomatis akan menyala dengan sendirinya jika lampu dibuka ya LDR dibuka lampu akan menyala juga dengan sendirinya jadi alat ini otomatis sekali ya otomatisasi gitu wah banget ya keren sekali kan sangat canggih banget dan pastinya menggunakan barang-barang yang pastinya sangat murah dan sangat canggih sekali nah kita buka tutup seperti ini lampu akan otomatis menyala dan mati dengan sendirinya oke jadi alat ini sangat cocok untuk diaplikasikan di lampu-lampu seperti lampu jalan lampu rumah jika kalian yang suka perpergian nah otomatis menyala jika malam hari disini coba kita praktekkan di dalam rumah ya kita akan coba tutup tirai jendela saya ya kalau mati jadi otomatis seperti ini nah sekarang kita coba tutup tirai jendela saya apakah otomatis menyala dan lihat otomatis menyala ya si lampunya jadi kalau tidak ada cahaya si lampu akan menyala otomatis dengan sendirinya sebaliknya jika mana terkena cahaya lampu otomatis mati dengan sendirinya jadi untuk lampu ini sangat cocok digunakan sebagai lampu jalan lampu rumah atau lampu teras jika kalian suka perpergian jauh ini sangat cocok untuk diaplikasikan di rumah dan pastinya cuma menggunakan irit daya cuman 5V saja oke dan sepertinya untuk video kali ini semua link pembelian barangnya ada di kolom deskripsi harga murah barang berkualitas link pembelian ada di kolom deskripsi sekian informasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya tunggu di video selanjutnya video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati